Karena kita butuh Tuhan di setiap waktu Kita akan segera membaca Alkitab sebelumnya Kalau anda belum subscribe di channel ini Segera supaya anda bisa mengikuti terus Rema-rema dari Roh Kudus ya Tekan tombol notifikasi supaya selalu ada Ada pemberitahuan kalau ada program berikutnya Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Hakim-Hakim Fasal 3 E7-11 Kali ini judulnya adalah Jangan melupakan Tuhan Yes, do not forget God Jangan pernah melupakan Tuhan Dalam kehidupan kita Baik suka maupun duka Kau tetap Allah Taukah anda sadarkah bahwa Kita itu Jangan punya sifat seperti orang dunia yang nikmati dosa Tapi nanti kalau dalam masalah Cari Allah Kita jangan lupakan Tuhan dalam suka dan duka Karena kita butuh Tuhan di setiap waktu Segala musim hidup ini tanpa Tuhan akan menjadi hampa Suka cita gak kekal Semua itu hanya bisa dinikmati sementara Nanti duka cita Jadi depresi yang berlebihan karena kita tidak punya pegangan Sama Tuhan itu seperti nafas hidup Jangan pernah berhenti bernafas Sama Tuhan jangan hentikan Bersekutu dengan Tuhan setiap waktu Setiap saat Bukan berarti kita berdoa melulu Tapi maksudnya hati kita berpaut Hati kita itu selalu berada dalam hadirat Allah Sekalipun badan kita di kantor Tubuh kita di sekolah Tapi Jangan pernah lupa Bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Yesus tinggal di dalam dirinya Dan dia tinggal di dalam Tuhan Berarti kita bersatu dengan Yesus Kristus Ya Mari kita sekarang mempelajari satu persatu Hikmat atau remah-rema daripada cerita ini Apa saja Ayat 7 Orang Israel Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Apa sih kejahatan mereka Kita bisa pertanya Adam dan Hawa itu loh dosanya apa Kan hanya makan aja dari buah terlarang Kan itu juga buah-buahan Masalahnya bukan begitu Karena mereka tahu Tuhan melarangnya Mereka tetap saja melanggar Jadi bukan buah itu yang membuat mereka jatuh Tapi hati mereka yang menjauh Mereka taruh curiga sama Tuhan Siapa suruh mereka dengarkan bisikan Bisikan setan Kalau kamu makan ini kamu akan jadi gimana lah Gimana lah Jadi mengingini Imajinasi Jadi Halusinasi juga Dan karena mereka mengikuti fantasi mereka Mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan Demikian pula Hari itu Orang Israel kejahatannya apa sih di mata Tuhan Mereka membunuh Atau mungkin mereka menculik Mungkin mereka merampok Enggak Mereka melupakan Tuhan Jadi ketahuilah bahwa Permulaan segala kejahatan itu adalah lupakan Tuhan Kalau Cinta akan uang adalah akar segala yang kejahatan Permulaan segala sesuatu yang jahat itu Selalu dimulai dengan melupakan Tuhan dulu Seperti Adam dan Hawa Hatinya mulai menjauh Mulai taruh rasa percaya pada fantasinya Bukan pada firman Allah Keinginan menjadi Tuhan Tuhan bukan lagi menjadi Allahnya Diam-diam sudah menceraikan Tuhan di dalam hati Jangan pernah itu terjadi Karena erosi rohani kalau tidak terdeteksi itu bahaya sekali Makanya penting sekali untuk kita itu di charge lagi Saat teduh Rabu Sabtu Atau saat teduh pribadi setiap hari Disitu kita berkaca dan bercermin Apakah hati kita serong Tuhan selidiki aku Cobalah aku lihatlah Apakah ada yang bengkok di dalam diriku Luruskan aku bawa aku jalan Di dalam jalan kekekalan Kita jangan tunggu sampai lupa Tuhan Baru ingat Tuhan Kalau kita sudah ada tanda-tanda aja Bahwa kita akan melupakannya Segera roh kudus setiri kita kembali Makanya itu indahnya kita itu bersekutu dengan Tuhan tiap hari Gak akan terjadi sampai fatal sekali Orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Aduh Dan beribadah kepada para baal dan para asyera Ya pastilah Kalau sudah lupa Tuhan Tempat Tuhan pasti diisi dengan sesuatu Apapun yang mengisi tempat Tuhan dalam hidupmu Dan hidupku Itu namanya berhala Berhala itu tidak tentu patung baal atau apa Tapi apa saja Hobi bisa Ya kan Orang yang kita cintai Atau mungkin Aktifitas, keinginan, cita-cita Semua itu adalah berkat Tuhan Tapi kalau berkat itu menjadi Tuhan Itulah kesalahan Mereka mulai beribadah kepada para baal dan para asyera Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan Dalam tindakan Dimulai dengan jauh di hati Lama-lama mulai menjauh di kaki Orang yang mulai menceraikan Tuhan Diam-diam di dalam hatinya Cepat lambat akan menunjukkan lewat perbuatannya Maka mereka mulai menyembah beribadah kepada para baal dan para asyera Itu adalah berhala beneran Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Rishyataim, Raja Aram, Mesopotam Dan orang Israel itu menjadi takluk kepada Kusyan, Rishyataim Lapan tahun lamanya Kenapa Tuhan bisa bangkit murkanya? Ya lumrah, bukan Tuhan itu suka marah Tuhan itu jarang marah Bahkan kalau marah pun amarahnya sementara saja Tapi kasih karunianya selama-lamanya Marah Tuhan itu berhenti sampai pagi Tapi kasih karunia itu sampai beribu-ibu generasi Tapi kenapa Tuhan marah? Karena memang namanya cemburu Sepatutnya kalau suami istri itu pernikahan sehat Jikalau istrinya tiba-tiba main mata sama mantan Atau sama pacar baru Kalau suami gak cemburu Berarti something wrong with you Berarti sesuatu yang salah tuh Dalam diri pria itu Ada hal-hal tertentu yang gak bisa di-sharingkan Contohnya Pasangan Kita gak bisa sharingkan Tuhan juga tidak bisa sharingkan pasangannya Yaitu umatnya Tuhan tidak akan izinkan mereka menyembah berhala Karena itu Tuhan marah Bangkitlah murkah Bangkitlah murkah Allah Tuhan berkata Aku gak mau dimadu Apa-apaan itu? Kenapa aku kau gantikan dengan baal Dengan asyera Dengan semua Tugu berhalamu itu Tuhan marah Tentunya Tuhan gak marah Langsung menghukum ya Tuhan pasti memberi mereka peringatan Perjanjian lama itu penuh dengan Utusan nabi-nabi Utusan nabi-nabi Tuhan Kepada umat Tuhan bangsa Israel Umat pilihan Tuhan selalu peringatkan Tapi Bukannya didengarkan Mereka malah dianiaya Nabi-nabi itu dibunuh Sama seperti hari ini Setiap suara bersih dari roh kudus Itu gak tentu diterima dengan bagus Banyak orang menganiayanya Mengucilkannya Paling tidak menepiskannya Begitu saja Tapi jangan pernah salahkan Tuhan Kalau Tuhan akhirnya menghukum kita Setelah kita diperingatkan berkali-kali Maka akhirnya Tuhan menjual mereka Kata menjual itu bukan berarti Tuhan Dapat sesuatu Bukan Tuhan jual mereka Maksudnya Tuhan begitu Muak dengan dosanya Tidak berkenan Tuhan berkata Ambillah Kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Mana sih Aram Mesopotamia itu? Itu di Syria Timur Sebelah utara Irak hari ini Tau gak ada satu orang itu berasal dari sana Yaitu Laban Laban yang menjajah Yaakub Yang menipu dia ganti gaji berkali-kali 14 tahun bahkan lebih Yaakub itu sampai 20 tahunan sama dia Laban itu dari situ Dan bagi bangsa Israel Apalagi zaman dulu belum ada transportasi teknologi Arab Mesopotamia adalah musuh yang jauh seperti pepatah orang Indonesia zaman jajahan dulu Ya kan? Sekarang kita sering berkata kalau sesuatu itu gak Kalau jika kita percaya sesuatu itu gak akan pernah menimpa kita Kita berkata Belanda masih Jauh Anda kan kaget ya Kita kan terkejut Jika kita ditinggalkan sama Tuhan Apa yang kita kira gak mungkin terjadi pada kita malah terjadi Jangan pernah berkata aku gak mungkin jatuh Jatuh Gak mungkin cerai Cerai Gak mungkin bangkrut Bangkrut Kaget Raja Arab Mesopotamia pun mulai datang Kusyan Rishataim Akhirnya merebut tanah perjanjian Dan bangsa Israel ditaklukkan Gak tanggung 8 tahun lamanya 8 tahun itu lama loh 8 tahun ini bukan Tamasya Kalau Tamasya mungkin waktu berlalu Tapi 8 tahun ini dijajah 8 tahun lamanya Menurut saya 8 tahun lamanya ini pun masa anugerah Sekalipun itu masa hukuman Mengapa? Karena Tuhan disiplin umatnya Ini adalah obat pikun yang ampuh Yes Karena dikatakan di ayat ini Kalau anda baca Ayat 9 lanjutan Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Berhenti disana dulu 9A Sebelum saya tunjukkan pahlawannya Jadi dari ada kata 8 tahun lamanya Lalu berserulah Saya ulang Ayat 8 akhir Ayat 9 awal 8 tahun lamanya Lalu berserulah Wah itu penuh dengan hikmat Tuhan disini Seringkali Tuhan izinkan kita Untuk mengalami sesuatu yang menyakitkan Agar supaya Kita disadarkan Menjadi takluk 8 tahun lamanya Dan lalu berserulah Bangsa Israel dipimpin dari titik meremehkan Hingga ke titik jerah Jangan pernah remehkan Jangan sekali-kali berkata Enggak mungkin Tiada yang mustahil bagi Tuhan Itu bukan hanya upah Bukan hanya pengenapan janji Tiada yang mustahil bagi Tuhan Itu juga berarti hukumannya Jangan pernah berkata Hal ini enggak mungkin menimpa saya Aku terlalu kuat Koneksiku dimana-mana Anda akan terkejut Senjata-Mu Di dalam Tuhan itu Kalau Tuhan tidak beserta Bisa makan Tuhan Bumerang itu ada Tetetetetetetetetetetem Kembali ke kita Tetapi kalau Tuhan menyertai seseorang Yesaya 54 katakan Setiap senjata ditempa melawan orang itu Tidak akan berhasil Kebalik malah Ditempa oleh tukang bajas Senjata melawan dia Malah justru berubah Jadi pedang di tangannya Ditembaki dengan peluru Peluru itu karena tangan Tuhan Itu dimasukkan ke senjata umat pilihan Peluru yang dipakai Untuk menembaki umat Tuhan Akan menjadi peluru keberhasilan mereka Orang gali lubang Untuk menjatuhkanmu, mereka sendiri jatuh disitu Anda bangun benara diatasnya Kalau Tuhan Beserta dengan tidak itu perbedaannya Bumi dan langit Jangan pernah kita terlalu Yakin Percaya diri, over pede Over percaya diri, over confident Sampai kita berkata Tuhan pun tidak bisa Menenggelamkan kapal ini, teknik buktinya Bukan Tuhan yang menenggelamkan Tapi perbuatan manusia itu semua pasti ada celahnya Gak ada yang sempurna Kecuali Tuhan ala kita Jadi jangan pernah kita sok-sokan berkata Ah, even you cannot defeat me Bahkan engkau pun tidak bisa membuatku bertekuk lutut Oh, you haven't lived long enough To prove that Kita belum hidup cukup lama Untuk bisa membuktikan bahwa hal itu betul Tapi kalau Tuhan menyertai kita Jangan katakan Belanda masih jauh Katakan Tuhan, yang penting Tuhan selalu dekat Ah, yang penting Tuhan selalu dekat Jikalau Tuhan di pihak kita Siapakah? Lawan kita Itu yang dimaksudkan dengan Setelah 8 tahun lamanya Lalu berserulah Oh, Tuhan membuat mereka masuk ke titik cerah Dari titik remeh awalnya Oh, Tuhan memberi mereka obat pikun yang ampuh Sehingga mereka mengingat Tuhan lagi Ketika mereka dihimpit kesakitan Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan Tuhan itu baik ya Selalu makah Tuhan itu selalu memberi kita solusinya Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat Bagi orang Israel Yakni Otniel Anak Kenas Adik Kaleb Kalau Anda baca di kitab Joshua Kaleb meminta Hebron Lalu setelah itu nanti yang menaklukkan Hebron Adalah kemenakannya Yang menaklukkan Hebron itu Akhirnya jadi menantunya Maksud saya Tentunya Otniel ini orang yang sama Dan ini adalah orang lama Otniel ini bukan orang baru Hakim ke satu Ini orang lama Kalau hakim-hakim lain nanti Yang terkenal misalnya Gideon dan Simpson Itu orang baru kemudian hari Tapi Otniel ini orang lama Secara profetik bicara sama kita bahwa Banyak orang-orang tua Yang mau dipakai oleh Tuhan Mereka yang sudah berusia Mereka bukan generasi baru itu Dan Otniel ini stok lama juga Siapa bilang Tuhan hanya cinta jiwa baru Tuhan juga cinta jiwa lama Siapa bilang Tuhan hanya cari si bungsu Si bungsu yang lari dari rumah Tuhan juga mencari si sulung yang hilang Di dalam rumah bapaknya Di dalam Tuhan itu gak ada baru Gak ada lama Gak ada Yunani, Yahudi Tidak ada budak merdeka Di dalam Kristus Yang membedakan hanyalah respon hatimu Kalau hari ini Anda berkata Pakailah saya ya Tuhan Tuhan akan memakaimu Stok baru atau stok lama Orang baru jangan berkata Aku gak bisa apa-apa Aku minder Jangan minder Kalau Tuhan memakaimu Siapa bisa merendahkanmu Tapi orang lama Jangan merasa Aku mungkin sudah keada luarsa Gak ada keada luarsa dalam Tuhan Musa umur berapa Ketika dia lihat semak belukar Terbakar 8 bolu Dia sudah masuk Dia sudah tergolong Manusia lansia Lanjut usia Tapi Tuhan memakainya Saya excited juga sih Karena Karena tidak Lama lagi nanti Kami gereja mahasiswa akan mengadakan Konferensi senior Nanti ya tunggu tanggal mainnya Tunggu pengumumannya Di media kami Pasti akan Pasti akan di announce Saya percaya bahwa Orang-orang tua pun Akan mendapat mimpi Kalau roh kudus dicurahkan Oh haleluya Saya gak tau Otniel setua apa Tentunya gak setua Joshua Kaleb Karena dia adalah Anak Kenas Adik Kaleb Tapi roh Tuhan menghinggapi dia Saya mau doa di Saat teduh bersama hari ini Untuk orang-orang yang sudah usianya 50 ke atas Oh Saya percaya Ada urapan baru Buat bapak ibu Keluarga saat teduh Yang kukasih Yang tergolong orang-orang Yang sudah mulai berusia Saya percaya Tuhan akan memakai anda Jangan henti disini Anda akan menjadi penjala manusia Katakan amin Yang sudah umur 50 sekian Bahkan sampai umur 80 Bahkan sampai lebih dari itu Yang mengikuti saat teduh itu Range usianya Dari anak kecil Sampai orang yang tua sekali Semua ada bagian Semua ada porsi Dalam kerajaan Allah Roh Tuhan menghinggapi dia Itu yang penting pokoknya Yang penting Roh Allah Turun Atas hidup kita Dan Ia Otniel ini Menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim Raja Aram Kedalam tangannya Sehingga Ia mengalahkan Kusyan Rishyataim Kalau anda perhatikan Job deskripsinya Otniel ini Menunjukkan kepada kita Prioritas yang benar Roh Tuhan Menghinggapi dia Oke itu dari sisi Allah Dan Ia menghakimi orang Israel Ini bukan menghakimi orang Israel Seperti kita menghakimi orang lain Kalau penghakiman seperti itu Dosa ya Orang yang suka menghakimi sesamanya Kok aneh sih Ya Satu titik di mata orang Dia kelihatan Padahal balok di mata sendiri Dia abaikan Ini bukan penghakiman yang demikian Ia menghakimi orang Israel Ini job deskripsi Ini judges Atau Seperti Hakim di pengadilan Dia seperti perdana menteri Seperti pemimpin Seperti reformis Orang yang membawa pembaharuan Seperti revivalist Orang yang membangkitkan umat Tuhan Seperti gembalah Ya Ia menghakimi orang Israel dulu Baru maju berperang Karena ada kata Ia menghakimi orang Israel Titik dulu Lalu kemudian Kalimat berikutnya Ia maju berperang Betul sekali Jangan langsung Maju berperang Bereskan dulu Apa yang di rumah Kita itu Kepinginnya sih Muluk-muluk Tapi disiplin pribadi aja Bolong-bolong Setia dulu dalam perkara yang kecil Tuhan berikan perkara yang besar Setia dalam perkara sederhana Berkat yang rumit pun Akan diberikan Seperti kitab Amsal berkata Selesaikan urusan rumahmu Ladangmu baru pulang ke rumah Sebaliknya Maksudnya Always Always fulfill your personal responsibility Selalu tanggung jawab Pribadimu dulu Kau urusi Jangan urusi orang lain Karena urusan kita banyak Nanti ada waktunya Kita akan menghakimi Orang Israel Karena kepercayaan Karena tugas yang kita emban Karena kepercayaan dari Dari Tuhan Jadi Disini Othniel itu He judged Israel first Before he went out to war Siapa bisa menguasai Momok-momok di dalamnya Orang itu bisa menguasai setan manapun di luarnya Mari kita Masing-masing fokus pada Personal responsibility Atau duty Tanggung jawab pribadi Dari situ kita akan bertumbuh Dan Kemudian dia maju berperang Dan Tuhan memang menyertainya Karena Orang Israel Beres di dalam dan beres di rumah Lalu amanlah negeri itu Empat puluh tahun lamanya Kemudian matilah Othniel anak Kenas Karena manusia hanya sementara Tuhanlah sesungguhnya Pembebas Kita Yang kekal Lalu amanlah negeri itu Empat puluh tahun lamanya Coba saya kasih sebuah perbandingan Tadinya mereka dijajah Sama Kusyan Rishataim Raja Aram Mesopotamia itu Berapa tahun? Delapan Tapi waktu mereka aman Berapa tahun Tuhan berikan? Empat puluh Dari sini saya melihat bahwa Yang namanya kasih karunia Itu bukan lawan seimbangnya murkah Dari ala yang sama Murkah Tuhan hanya delapan Tetapi kasih karunianya empat puluh Empat puluh banding delapan Delapan kali lima Itu empat puluh Berarti dengan kata lain Murkah Tuhan itu selalu diberikan Kalau memang Tuhan marah Tuhan itu gak melulu marah Percayalah Seringkali kalau kita percaya Tuhan lagi marah Itu kita selalu salah Tuhan gak sedang marah Tapi Tuhan sedang masyigu Sedang berbelas kasih pada kita Dia mau menolong kita Tapi andai kata Jika memang Tuhan Sekali-kali Dia marah sama kita pun Itu hanya Dua puluh persen murkah Our punishment Is always lighter Than our crime Dalam Kristus Dalam Tuhan Yang namanya Hukuman kita itu Selalu lebih kecil Daripada Seharusnya Daripada dosa kita Hukuman kita itu Selalu lebih ringan Daripada perbuatan kita Itu sudah pasti Dalam hal ini Empat puluh banding lapan Itu berarti Hanya dua puluh persen Murkah Tuhan itu Dicairkan Lapan puluh persen itu Tuhan peringati Ayo cepat kembali Supaya aku bisa ampuni Tapi sekali orang itu Bertobat Limpahnya kasih karunia Itu lima ratus persen Ya kan Harusnya saya punya Kesalahan itu segunung Tuhan hanya kasih saya Hukuman sebukit Atau sedikit Bukan berarti Supaya saya terus berdosa Tapi Tuhan itu Mencubit kita Supaya kita sadar Cepat bertobat Dan sisanya Kalau ada sakit-sakit Yang lain yang perlu Kita tanggung Itu hanyalah konsekuensi Yang harus dilalui Asal kita setia Tuhan beserta kita Bahkan dalam konsekuensinya Konsekuensi dosa pun Tuhan akan Menyertai kita Kalau kita bertobat Seperti Daud Oh Daud mengalami Pukulan yang besar Dalam kerajaan Dan keluarganya Tapi Tuhan menyertai dia Hingga Salumu pun keluar Dari keturunan Daud Dan Bathsheba Tuhan itu bisa pulihkan kita Tapi murka yang Tuhan berikan Sekalipun heboh dan hebat 20% saja 40 bagi 8 Itu 5 kali ke bawah Tetapi kalau Tuhan itu Kasih kita pengampunan Pemulihan Kasih karunianya itu Dosa kita itu Segede itu Tapi lebih gede Lebih besar Lebih limpah Ruah kasih karunia Dimana dosa bertambah-tambah Kasih karunia berlimpah-limpah Bandingannya adalah 8 banding 40 500% Kasih karunia diberikan Hebat bukan? Itu Tuhan Makanya jangan pernah lupa Tuhan Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Ingat kesetiaannya Jangan pernah lupa Sama Tuhan Waktu suka Jangan lupa Waktu duka Jangan lupa Ada 3 poin Yang saya berikan Dan sediakan Sebagai review kita Ayo Kita summarize Atau kita rangkumkan Apa yang kita pelajari Jangan melupakan Tuhan Nomor 1 Melupakan Tuhan Adalah permulaan hati yang jahat Seorang suami yang mulai Seorang laki-laki Dalam rumah tangganya Sebagai kepala keluarga Kalau dia mulai Bolong-bolong berdoa Udah malas-malas ke gereja Sudah tidak niat pelayanan Sudah rasa setengah hati Gitu sama Tuhan Jangan Anda rasa aman Hai ibu Hai istri Dan anak-anak Anak-anak Anda Harus doakan Papa Karena sekalipun Papa belum jahat Belum melakukan sesuatu yang merugikan Rumah tangga, keluarga, pernikahan Dan anak-anaknya Kalau dia mulai bisa tinggalkan Tuhan Dia bisa tinggalkan siapa saja setelah itu Karena siapa bisa meninggalkan Tuhannya Dia akan tinggalkan apapun Ya Demikian pula sebaliknya Kalau Mama atau istri Anda Ya Kalau sudah mulai lagi Suam-suam kuku Udah tidak pernah sungguh-sungguh Itu alarm for you Itu berarti sebuah alarm dinyalakan Itu sebuah tanda sirene peringatan Untuk kita mulai doakan dan ingatkan Sebab melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat Kedua Musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita Itu yang saya sebut sebagai Belanda masih jauh tadi Musuh jauh jadi dekat Jika Tuhan tinggalkan kita Jangan cobain Tuhan Jangan tunggu sampai yang jauh mendekat Laban kembali Ah Mesopotamia jauh Apalagi di daerah sana kan Aram sana Itu Tidak mungkin ditempu Terlalu banyak padang gurunnya I'm safe, I'm safe Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Termasuk dalam hukuman Do not put God to the test Jangan mencobai Tuhan Musuh jauh jadi dekat Kalau Tuhan meninggalkan kita Tapi musuh dekat pun gak bisa apa-apa Kalau Tuhan beserta Malah justru Musuh orang itu akan didamaikan dengan dia Jika lo jalan orang itu berkenan kepada Allah Haleluya Allah kita dahsyat Yang ketiga Kasih karunia Tuhan Melimpah atas orang yang bertobat 500% kasih karunia Hanya 20% hukuman Betapa tidak adilnya Tuhan Tidak adil dalam maksud baik Tidak adil disini Dalam konteks yang benar Makanya itu jangan digidiki sama Tuhan itu minta keadilan Mana Tuhan keadilan Tuhan aku Gak adil, gak adil Mau adil Oke 500% hukumanmu 20% pengampunan Coba gimana kita bayarnya Algojo akan menyiksa kita Sampai lunaskan hutang-hutang Jangan pernah menuntut keadilan dari Tuhan Lakukan saja kebenaran Tuhan tahu bagaimana adil kok Tuhan gak pernah berubah Tuhan gak pernah turun pangkat Tuhan kita tetap sama Jikalau semua tergoyangkan Dia tetap adalah Allah Allah yang adil Allah yang benar Allah yang makasih untuk kita Apa saja 3 poin tadi Jangan melupakan Tuhan Satu Melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang Jahat Hati-hati ya Dicek kolesterol rohaninya Dua Musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita Katakan seperti Daud Don't take your Holy Spirit from me Jangan ambil rohmu daripadaku Jangan buang aku dari hadiratmu Tiga Kasih karunia Tuhan melimpah Atas orang yang bertobat Saya sebut ini The 500% grace Kasih karunia 500% itu How good is our God Betapa baiknya dia Ingat kasihnya Selamat menikmati